selamat menikmati selamat menikmati sekejap mata maksudnya sebentar dan dia itu adalah seukuran sesuatu sesuatu dipandang sesuatu dilihat sekedepan mata sekejap mata saking sedikit dan golibnya biasanya adalah 40 hari dan paling banyaknya adalah 60 hari bil istikra'i minal imami syafi'i rahimahullah ta'ala dengan penelitian daripada imam syafi'i rahimahullah ta'ala jadi sekejapan mata 40 hari 60 hari keputusan ini berdasarkan istikra'i berdasarkan penelitian jadi kalau sekarang ada perubahan bisa berubah ya umpamak kita meletik berbeda ini silahkan kalau kita mampu gitu ya tapi kita yakin ya ini udah tepat dan apa yang lebih atasnya lebih 60 lebih atas 60 maka itu namanya darah penyakit pula artinya sebagaimana pada hayat begitu di atas 15 namanya damu fasad wahuwa damun da'imah dan dia itulah darah yang senantiasa falah yamna'u sholatah maka dia tidak mencegah sholat artinya tetap sholat wajib sholat walaupun keluar darah itu namanya darah istihadah wasawma tidak mencegah puasa tetap wajib puasa walaupun bersetubuh sama suami tetap boleh tetap boleh boleh walau halak jaroyani dami sekalipun ketika mengalir darah sekalipun dari kemaluan istrinya mengalir darah itu masih boleh suami menstubuhi istrinya karena itu darahnya darah istihadah berlumur itu kan berlumur berlumuran dengan iya banyak ya berlumuran dengan najis darah-darah itu karena hajat hukumnya jahizun boleh besoknya rumah sakit jangan diam aja jadi keluar darah terus-menerus itu gak sehat gak keluar darah juga gak sehat juga jadi keluar darah berwaktu itu yang sehat buat perhukum subhanallah subhanallah jadi kalau perempuan itu dikeluarin darah oleh Allah itu sehat jadi darah-darah kotor maka laki juga mestinya ada keluar darah juga nah dibekam jadi kita usahakan bekam kenapa? Sayyiduna Muhammad s.a.w beliau bekam jadi jangan sampai kita gak bekam ya paling gak seumur hidup sekali bekam ya kalau bisa seumur hidup sekali ini untuk bagus buat kesehatan emang beda emang sama sama donor darah samanya ngeluarin darah tapi ada perbedaan juga kalau donor darah itu darah-darah yang segar yang bagus yang sehat walaupun darah yang kurang sehatnya ada juga ngikut cuma dikit ya kalau bekam darah-darah kotor walaupun darah sehatnya ada juga kenapa bisa beda begitu? iya karena donor darah untuk disumbangkan sok pasti yang bagus sudah pastinya sehat nah kalau darah bekam pasdu itu darah kotor buat dibuang 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 jadi bagus bekam jangan gak bekam kalau pengen bekam saya punya referensinya bagus insyaallah tinggalnya belum dibukam orang kita baru-baru ini ini aja bukan oh kita jadi kita sekarang saya kelasnya oh iya jadi bekam ya pak suharto bagus bagus pastinya 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 jadi jangan sampai yang gak bekam ini orang kita bekam alhamdulillah baru sekarang-sekarang aja dulu orang kita jarang bekam ustadz kiai kita guru-guru kita gak bekam sekarang-sekarang dulu banyak yang bekam orang pks pks wahabi banyak dulu sekarang orang kita udah banyak mereka bukan orang kita orang kita juga ya jangan sampai gak bekam bekam ya ya wala wayah rumu haram hukumnya bilhaidi dengan ayat wa nifas indah nifas almubah syaratu oleh mubah syarat mubah syarat ini ya maka kita mau bersedap-sedap gitu ya bersedap-sedap bersedap-sedap enak-enak pelukan ciuman itu dekapan mubah syarat dan pokoknya selain bersetubuh selain bersetubuh fima pada sesuatu baina surati antara surah pusar warukbati dan lutut antara pusar dan lutut tanpa penghalang jadi hukumnya haram tanpa penghalang penghalang dia bersedap-sedap dulu gak aja yang mau guru gitu bersedap-sedap bercumbu-cumbu berasik-asik berasik-asik antara pusar dengan lutut hukumnya haram tanpa ada penghalang ketika lagi head dan nipas selain bersetubuh itu ya falmubah syaratu bihairil wad'i maka bermubah syarah dengan selain bersetubuh sokhirat itu dosa kecil haram juga cuma haramnya dosa kecil jadi dosa besar dosa kecil itu haram cuma kalau yang seperti ini yang enggak dia bersetubuh itu dosanya dosa kecil wabihi dan dengannya dengan bersetubuh bihairin dengan ada penghalangnya tapi ada bersetubuh kabiratun itu dosa besar sekalipun sekalipun setelah putus darah sebelum mandi sekalipun belum mandi ya apa bukan sekalipun walaupun udah putus sekalipun udah putus adnya darahnya tapi belum mandi hukumnya aram menurut pendapat ini tapi ada yang boleh juga pendapat yang lain mazhab kita syafi'i di dalam fatul mu'in itu imam siuti boleh ini sekedar ilmu aja sekedar ilmu aja ada yang boleh ini imam siuti walaupun udah putus ya walaupun walaupun belum mandi yang penting udah putus boleh bersetul tapi yang bagus adalah mandi dulu kata orang puluhan dua kali mandi itu yang namanya ikhtilaful umah rahmah berbedanya umat rahmah jadi kalau kita tahu ilmu mainak aja ada ada yang boleh bahkan kufur orang yang menghalalkan akan dia menghalalkan bersetubuh lagi had dia bilang boleh lagi had bersetubuh itu dia kufur zamana dami pada masa keluar darah wal mururu fil masjidi haram hukumnya lewat di dalam masjid waktu ayat dan nifas dia itu masuk dari satu pintu keluar daripada pintu yang lain masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain ya haram hukumnya ini lewat di dalam masjid lewat di dalam masjid hukumnya haram buat had dan nifas yang namanya lewat yaitu masuk dari satu pintu keluar daripada pintu yang lain itu namanya lewat haram hukumnya untuk orang yang had dan nifas beda dengan junum kalau junum gak apa-apa jadi masuk pintu depan keluar pintu belakang itu namanya lewat bagaimana kalau lain pintu kalau satu pintu bagaimana kalau satu pintu lain halnya sesuatu apabila tidak ada baginya kecuali satu pintu kan ada mesjid yang satu pintu doang maka terjaga masuk gak boleh masuk karena pintunya ada dua aja lain pintu dia masuk lain lagi keluar itu hukumnya haram bagaimana kalau satu pintu di atas haram mati gak boleh di atas haram apa haram banget ciddatul haram wah in khawfat itu haram hukumnya jika dia takut seorang yang hat itu awin nufasa'u atau orang yang nipas itu dia takut tanjisahu dia takut akan menajiskannya bidami dengan darah dia takut terpada berecetan walau sekalipun bimujaradil ehtimali sekalipun dengan semata-mata ehtimal kemungkinan maksud kemungkinan disini aishakki ragu ragu-ragu siyanatan lahu karena menjaga baginya anil khubesi daripada kotoran ada kemungkinan gitu fa'ilam takhob maka jika dia gak takut jari keakademikan itu dia gak takut artinya gak takut berecetan nah bagaimana kalau gak takut karena zaman sekarang kan ada penutup yang rata-rata sekarang zaman sekarang penutupnya merek apapun itu insyaallah bagus semua ketat semua gak bocor zaman sekarang ya apalagi semakin kecil semakin hebat tapi dibalik itu ada ini juga kekurangannya juga ada penyakitnya juga makanya perempuan banyak penyakit apa apa serpik kanker serpik itu boleh jadi dari sini itu boleh jadi makanya ada satu pesantren gak pake gituan pake kain aja tempatnya anak itu pake dia pake yang kan ada yang senyini itu penutup pake kain aja gak pake gituan gak boleh pake gitu jadi mereka menjaga itu nah kalau gak takut berecetan seperti sekarang ada pentiliner gitu kurihal mururu dimakruhkan lewatnya kalau tadi kan haram kalau di yakin berarti makruh aja lewatnya lewatnya makruh dan haram puasa lagi hat lagi nipas seorang hat seorang nipas ya farduhu wanakluh wanafluhu baik farduh dan sunatnya haram wala yasyi'u ijman gak sah secara ijman gak sah jadi andai kata dia puasa gak sah dan segala yang diharamkan daripada junub yang lalu keterangannya sudah haram juga waktu hat dan nipas itu ada lima yang terdahulu ya wa yajimu' alal ha'idi wa'ala laluan